Satu persatu angkutan barang yang melintas di kawasan terminal kilometer 6 diperhentikan oleh petugas dari Dishub Kota Banjermasin dan Satlantas Poresta Banjermasin kamis pagi. Mereka langsung melakukan pemeriksaan pada dokumen kendaraan, termasuk KIR. Beberapa pengendara yang tidak melengkapi surat-menyurat berkendara dan yang KIR mati, langsung dikenakan sanksi administrasi serta tilang. Dari pula angkutan barang yang terjaring razia, ada 15 pengendara yang dikenakan sanksi oleh petugas gabungan. Menurut Kabin Pengawasan dan Pengendalian atau Wasdal Dishub Kota Banjermasin, Jahri, kegiatan ini juga merupakan sarana sosialisasi agar angkutan tidak membawa barang secara berlebihan atau overdimensi dan overload. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah untuk menertifkan, namanya angkutan yang selama ini masih ada beberapa kali ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Yang seharusnya ya harapan kita sih kalau tidak bisa ya diperkecil pelanggaran-pelanggarannya. Dan untuk hari ini kita menemukan pelanggaran sebanyak 15 angkutan yang melanggar, yaitu yang terdiri dari yang SDNK, SIM, Kedaran Nomor 1, kemudian mobil akutan, totalnya 15. Sebenarnya ini kegiatan ini di samping untuk penertiban, di samping itu kita gunakan untuk sosialisasi, karena kita pelaksanaan dan warna-warna kota Banjermasin adalah kita dengan pre-entip dan preventif. Dan itu ke depannya, harapannya itu pengguna jalan, bagian angkutan, atau masalah kapungan tertib akan terlalu lintas. Kirinya mati. Kirinya mati. Belum urus, Pak Pak? Lepaan, ini tuh urusnya 2019. 2020. Bisa dilang, Pak Pak. Dilang lah. Ya, Pak. Saat ini tadi, pada latihan. Diketahui kegiatan serupa digelar sejak Senin kemarin dan dari puluhan yang terjaring razia, pelanggaran masih didominasi ketertiban surat menyurat.